Inilah Dialog Spesial. Dalam proses penerjemahan buku Hakikatul Wahi. Kedalam bahasa Indonesia. Beliau adalah Maulana Haji Munirul Islam Yusuf Syed. Langsung saja kita sahabat beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Kita mungkin selama satu episode ini. 25 menit ini kita akan membahas tentang keistimewaan buku Hakikatul Wahi ini Pak. Tapi mungkin sebelum itu saya akan membacakan sedikit ya Pak. Mungkin sekelumit informasi tentang buku ini Pak ya. Baik Pemirsa. Buku Hakikatul Wahi pertama kali terbit di tahun 1907 di Kadian. Dan terjemahan bahasa Indonesia-nya diterbitkan oleh Neraca Press pada tahun 2018. Tebal buku terjemahannya adalah 774 halaman termasuk halaman Romawi. Dan para penerjemah buku ini antara lain Bapak Maulana Haji Munirul Islam Yusuf Syed. Maulana Abdul Wahab Mubashir. Maulana Zafrullah Nasir Mubashir. Maulana Mahmud Ahmad Wahdi. Maulana Mahmud Ahmad Wardi Syed. Maulana Muhammad Sutrisna. Maulana Abdul Karim Munim. Maulana Ritwan Buton. Maulana Hafizur Rahman Ahmad. Dan penyelaras akhirnya adalah Bapak Eki Sobandi. Baik Pak, mungkin langsung saja kita berbincang-bincang nih Pak tentang hakikatul wahyu ini Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu nggak bagaimana awal mula buku ini bisa dicimakan bahasa Indonesia. Kalau nggak salah juga ini instruksi dari huzur Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waktu ada suatu pertemuan Hazat Khalifatul Masih Al-Khamis. Beliau berkenaan datang di Singapura. Waktu itu ada pertemuan lengkap yaitu Majelis Amilah dari Indonesia dan juga dari beberapa negara ASEAN. Nah beliau menyampaikan bahwa kali ini ada suatu karya agung yang harus kita tercemahkan yaitu buku Hakikatul Wahyu. Dan ini untuk Indonesia merupakan suatu buku yang sangat luar biasa. Karena di dalamnya itu mengandung banyak sekali tanda-tanda kebenaran pendawaan beliau. Dan juga bagaimana dukungan Samawi dari Allah SWT kepada beliau. Nah buku ini sebenarnya adalah merupakan buku yang kedua yang ditulis oleh Hazat Khalifatul Masih Maud alaihissalat salam. Setelah Barahin Ahmadiyah. Nah sebetulnya di masa muda beliau ini jauh sebelum pendawaan ini sangat berdiri paling depan untuk membela keagungan dan kebenaran Islam atas agama-agama yang lain. Sehingga beliau bisa menunjukkan bagaimana Islam itu merupakan agama yang paripunnah. Jadi di dalam halaman-halaman dari Barahin Ahmadiyah itu membela Islam dari agama Hindu, agama Buddha, kemudian termasuk juga Kristen dan juga agama-agama yang ada di dunia ini. Nah selama beliau menulis buku Barahin Ahmadiyah itu tidak sedikit wahyu-hayu yang diturunkan kepada beliau. Dan beliau tulis itu semua. Nah buku yang kedua ini ditulis 1897, di mana beliau menjelaskan ada empat bab di situ. Empat bab yang mana beliau menguraikan di dalam buku ini menurut sistematik sekali tentang bagaimana kategori klasifikasi, lalu bagaimana wahyu itu jenis-jenisnya, dan kemudian kepada siapa saja diturunkan. Itu kan berarti instruksi dari halifah gitu Pak Yadan. Itu mungkin barangkali bentuk kasih sayang juga dari halifah untuk Indonesia barangkali. Ya sebetulnya gini, karena Huzur mungkin melihat bahwa Indonesia itu kan satu negara Islam Muslim yang paling besar itu. Dan juga beliau mungkin tahu juga bahwa di Indonesia itu mengapa Islam begitu menjadi mayoritas ya di Indonesia. Karena telah lahir juga orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT. Jadi dengan perantaraan para pendakwah dari Arab mungkin yang sampai di Indonesia. Tetapi secara fitrah dan naluri ini, bangsa Indonesia ini mempunyai orang-orang yang bertabiat bersihdia. Maka beliau melihat banyak wali-wali yang mungkin mereka itu juga banyak mendapat petunjuk dan wahyu ilham dari Allah SWT. Jadi untuk memperkenalkan lagi bahwa sebenarnya wahyu ini turun kepada hadat Nabi SAW itu bukan merupakan satu hal yang baru. Tetapi ini adalah gelombang besar yang merupakan suatu gaung yang merupakan kesempurnaan Islam ini. Yang merupakan kumpulan dari mujizat-mujizat yang diberikan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Nah apabila ini diturunkan, ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Bahwa Islam itu yang hampir dilupakan, hampir tidak diamalkan oleh banyak orang-orang Islam itu. Nah ketika muncul suatu wujud baru di dalam akhir jaman ini seperti hadat Nabi SAW. Beliau datang dengan suatu perlengkapan yang luar biasa. Jadi bukan hanya seorang yang Mustafa yang dipilih saja. Tetapi instrumen yang melengkapi kedatangan beliau, keabsahannya itu diwujudkan dalam bentuk ru'ya, ilham, kashaaf dan wahyu-wahyu kepada beliau. Nah bicara tentang Indonesia juga saya ingat ini Pak tentang ucapan dari Bapak Raisutablik Maulana Mirajuddin Syahid. Seperti ini saat buku launching di Bandung itu. Beliau berkata juga buku ini juga penting gitu bagi Indonesia. Dan barangkali, maksud beliau itu barangkali ya. Karena Indonesia juga banyak, seperti Bapak bilang tadi, banyak orang-orang yang bertabiat baik seperti itu ya Pak. Juga ada ingat, beliau juga pernah bilang ada juga itu tanda-tanda Samawi yang katanya mungkin akan muncul juga di Indonesia. Kalau saya melihat begini ya, karena ini kan sesuatu yang didambakan oleh hati yang bersih ya. Termasuk juga Eropa misalnya. Di Eropa itu di mana Haddad Harifatul masih Arabi, Rahimahullah itu beliau selama 10 tahun mengadakan dialog dengan orang-orang Eropa. Sehingga terbitlah satu buku, yaitu The Essential of Islam, Revelation, Rationality, Knowledge, and Truth. Sehingga mereka yang tidak mengenal Allah itu zat yang hidup, lalu agama Islam itu adalah agama yang hidup dan terus berkembang. Nah dari empat masalah ini beliau uraikan itu. Nah sehingga dinyatakan itu buku sebagai encyklopedia akhir zaman. Nah sebetulnya untuk lebih banyak mengenal lebih luas tentang hakikat Allahi, ada beberapa buku pendukung sebetulnya. Barahin Ahmadiyah itu sendiri, Tiriakul Kulub, lalu Alamatul Mukaribin, lalu ada juga misalnya ada buku yang Taudih Maram, ada juga seperti buku-buku Siratul Abdal. Nah ini di berbagai tempat ini menerangkan tentang malaikat, tentang wahyu, tentang fitrat, tentang mujizat, dan banyak sekali masalah kenabian juga dibahat di situ. Oke baik. Mungkin kita balik lagi nih Pak ke tentang tadi huzur menginsternikan Indonesia untuk menerjemahkan buku hakikatul wahyu itu. Mungkin bisa dijelaskan nggak bagaimana proses penerjemahan buku ini Pak? Ya, proses ini memang dikenal atau diakui oleh banyak orang ini merupakan buku yang sangat berat. Pertama itu adalah karena gaya bahasa dan sastranya begitu tinggi, dan juga materi yang kandungannya dari buku itu sendiri merupakan suatu materi yang sangat sekil, yang sangat berat itu. Kita dengan menerjemahkan ini terkadang harus beberapa kali kita mendalami itu hanya untuk beberapa kalimat saja sampai agak sulit. Kami mengadakan kontak ke London, kemudian ke Rabuah, ke Kadian, mencari ahli-ahli bahasa. Bahkan tidak sedikit juga kita mencari sumber asli atau yang lainnya itu selain Urdu adalah dengan perantaraan bahasa Arab. Di antara kami itu ada yang sangat menyukai, mendalami juga bahasa Arab. Dan ternyata dalam bentuk urayan dalam bahasa Arab itu jauh lebih indah. Lebih smooth, lebih nyaman, lebih dalam sekali. Sehingga segala sesuatu yang kami mendapatkan ini suatu hal yang sulit, ternyata mengalir indah itu dengan bahasa Arab. Nah sebetulnya hakikatulahi itu sendiri tidak buku itu sendiri satu, hakikatulahi. Tetapi ada juga istifta. Dan istifta juga itu adalah meminta fatwa ini suatu hal yang dipertanyakan oleh lawan-lawan jemaat kita ini. Beliau menerangkan dalam bahasa Arab. Nah disitu pun bisa kita, kita tidak masukkan istifta di dalam hakikatulahi. Sebenarnya itu adalah bagian juga ya. Jadi sangat tebal buku itu. Dan ada juga namanya Siratul Abdal juga termasuk di dalamnya itu. Oke. Itu karena di buku itu juga selain bahasa Urdu dan Arab juga ada bahasa Tersianya juga ya. Iya. Untuk yang saya-sair saya. Itu bagaimana itu Pak? Untuk menerjemahkan bahasa Tersia gitu Pak. Itu dikatakan. Inna minasirah lah hikmatan. Inna minal bayani lah sihran. Bahwa untuk menggugah dan menyampaikan sesuatu, sesuatu yang padat itu, diuraikan dalam bentuk syair. Dan syair itu mengandung hikmah. Ada satu buku yang namanya Tiriakul Kulub. Itu luar biasa diterangkan tentang malaikat, tentang kesucian hati, hamba sejati, Ibadur Rahman yang layak untuk menerima wahyu. Nah di dalam buku Tiriakul Kulub itu beliau menulis syair 152 buah. Bagaimana tanda-tanda mu'uin sejati. Nah disitu beliau nampak sebagai asli, sebagai turunan dari farsi. Yang sangat dalam sekali. Nah jadi bukan hanya beliau menyampaikan itu dalam bentuk syair. Tetapi makna yang terkandung tentang seorang hamba yang hakiki, yang layak mendapat wahyu. Itu kan berarti kan tadi dalam prosesnya itu juga kan Bapak seperti katakan barusan itu penjemahan yang berat gitu Pak. Itu memakan waktu berapa lama itu Pak untuk menerima bukaan ini Pak. Huzur mentargetkan satu tahun, tetapi kita terseok-seok itu tiga tahun pun berat sekali. Karena bahasanya juga sangat tinggi dan materi yang dibahas juga sangat dalam. Oleh karena itulah dengan berbagai cara kita itu dari ada Inggrisnya juga, dari bahasa Arabnya juga itu kami coba segala macam cara itu yang disampaikan. Jadi tiga tahun, butuh waktu tiga tahun lebih Pak ya untuk menerjemahkan buku Kari Agung ini Pak ya. Nah saya juga teringat nih Pak, pada momen buku launchingnya juga itu salah satu penerjemahnya Pak Sutrisna gitu. Mengatakan bahwa waktu proses penerjemahnya itu seakan-akan itu para penerjemah diajari langsung atau dibimbing langsung oleh Masi Maut gitu. Apakah Bapak juga merasakan gitu hal-hal seperti itu gitu. Jadi saat Bapak menerjemahkan seperti ada Masi Maut lah yang mengajari gitu Pak. Ya sebetulnya ini kan ada beberapa ujian ya. Ujian yang dihadapi oleh hadrat Masi Maut salam. Baik ketika beliau menulis Barahin Ahmadiyah atau buku itu. Nah dengan ada ujian itu ternyata hazanah yang ada di dalam kehidupan beliau, ada yang di dalam pribadi beliau itu bermunculan. Dan ternyata di dalam beliau menghadapi segala problema dan masalah agama ini, itu turun. Petunjuk-petunjuk, hidayah, bimbingan, dan lalu dukungan-dukungan, ada khabar suka, khabar peringatan. Jadi luar biasa seperti apa ya, kalau kita seperti petasan atau kalau kita main kembang api. Dengan satu nyala itu utubaran dia. Nah ketika suatu masalah beliau bahas itu, itu keindahannya luar biasa. Sehingga kita menikmati sekali ketika beliau menjelaskan apa itu wahyu, ru'ya, khasaf, dan tanda-tanda langit dari Allah SWT. Gitu Pak ya. Nah mungkin kita beranjak ke dalam konten bukunya ini sendiri Pak kan. Kalau tidak salah di dalam buku ini terdapat lebih kurang 120 tanda-tanda. Nah 210. 210, maaf. 210 tanda-tanda Samawi yang terima oleh Hazrat Masi Maut salam. Dan semua tanda-tanda itu tergenapi gitu Pak. Jadi kan ini luar biasa sekali. Artinya itu pertama menandakan bahwa pendakwaan beliau atau Hazrat Masi Maut salam itu adalah pendakwaan yang benar. Juga bukti bahwa Allah itu maha bercakap-cakap, maha hidup gitu Pak ya. Sebetulnya seiring dengan penjelasan-penjelasan itu beliau tidak segan-segan menyatakan bahwa sebetulnya bukan hanya 210 tanda Samawi saja. Beribuan. Beribuan. Beliau mengemukakan ini adalah satu bagian-bagian yang jelas, yang gamblang saja. Nah itu pun beliau dalam kategorikan. Ada untuk pribadi, untuk keluarga, untuk suatu bangsa. Ada juga untuk secara internasional, ada pemerintahan gitu. Dan lawan-lawan juga yang tangguh juga diperlihatkan. Dan begitu jelas ya, pemenuhan nubuatan itu ada di masa hidup beliau sudah sempurna. Ada juga yang sempurna kemudian di belakang hari. Dan itu kan setelah pendakwaan beliau itu, beliau mendapatkan banyak penentangan-penentangan. Dan dari penentangan-penentangan, semakin banyak penentangan justru semakin banyak itu Pak ya. Tanda-tanda Samawi yang diterima oleh beliau. Iya, betul sekali. Betul sekali. Mungkin bisa jelaskan Bapak ini. Jadi begini, memang itu seperti kita menggali untuk hazanah di dalam bumi. Semakin di dalam itu banyak ada cadas, ada batu, ada banyak sekali hambatan-hambatan. Tetapi hazanah yang didapatkan itu lebih berharga lagi. Nah, di dalam beliau menghadapi banyak ujian dan cobaan dari lawan-lawannya. Itu bermunculan suatu tanda-tanda mujizat dan khabar-khabar peringatan dan khabar suka dari Allah SWT. Jadi, dengan satu gebrakan saja itu yang ujian daripada beliau itu, nampak bahwa janji Allah itu dari segala sisinya akan dipenuhi. Itu satu kehebatan yang menyatakan beliau begitu yakin. Tuhan bersama dengan aku, bersama dengan jemaat ini. Dan Tuhan itu ada, Tuhan mendengar. Dan apa yang dijanjikan, aku akan hinakan siapa yang berusaha untuk menghinakan. Itu semua diperlihatkan. Begitu Pak ya. Jadi, ada penentangan, terus kemudian ada juga seperti pengabulan doa barangkali gitu. Ya, persis. Sebetulnya itu inti dan benang merahnya daripada hakikat Allah SWT adalah pengabulan doa. Pengabulan doa, ya. Dan yang kedua, ini satu tanda bagaimana kesucian diri beliau. Karena di dalam Barahin Ahmadiyah, maupun sejalan dengan itu kan beliau ibadah, berdoa, bertobat, dan kebenaran istighfar, salawat, dan itu ya. Itu membuahkan suatu perwujudan yang baru. Dan beliau memang yang dikatakan seorang yang Mustafa itu yang dipilih di akhir jaman. Nah, pilihan ini memang sudah direncanakan, sudah dibuatkan oleh Allah SWT. Masalah akan nanti dipilih dari seorang putra rohani Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, dan juga banyak orang yang tidak tahu bahwa Masih Maud atau Imam Mahdi ini akan mendapatkan wahyu. Wahyu itu, ketika kenapa diturunkan dalam bahasa Urdu, itu kan banyak reaksi. Padahal di dalam surat Ibrahim ayat 5 itu dikatakan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada utusannya itu dengan bahasa kaumnya sendiri. Supaya bisa menjelaskan daripada mereka. Nah, jadi disitulah kita bisa melihat, bukan hanya Urdu saja ya, tapi bahasa Arab juga, bahasa Farsi juga, bahasa Inggris juga, bahasa Ibrani juga turun kepada beliau. Itu ya Pak ya. Jadi, memang selain pengambulan doa juga mendapatkan wahyu-wahyu juga beliau ya Pak ya. Itu ada lagi nggak selain dari itu tanda-tanda Samawi yang didapatkan oleh dari Hazat Masih Maud gitu Pak? Sebetulnya, itu ada tanda-tanda Samawi itu juga merupakan suatu mujizat. Suatu mujizat itu artinya apa? Membuat lawan-lawan itu bertekuk lutut atau tidak berdaya. Dan terkadang Allah SWT itu memperlihatkan suatu janjinya, peringatannya itu dan sanksinya itu, itu di masa hidup orang yang benar mendapatkan. Misalnya Lekram, misalnya Alexander Dawi, misalnya musuh-musuh yang memfatwa beliau dengan fatwa sebagai kufur, dajjal, murta dan di luar Islam. Nah ini kita lihat ya, wahyu yang ketika beliau menulis buku Al-Wasiyyad 1905. Begitu lengkapnya menubuatan-nubuatan, baik adanya pesnya, ada gempanya, kemudian beliau akan meninggal dunia, akan muncul lagi kudrat saniya sebagai khilafat. Kemudian akan ada suatu jemaat dengan nizamnya. Itu kan beliau sampaikan ketika pes itu terjadi, puluhan ribu orang meninggal dalam enam bulan. Nah lawan-lawan yang menentang, menghinakan dan mengkafirkan beliau, itu pada saat yang sama itu hilang semua. Jadi dengan satu tombol saja, itu aku akan hinakan, aku akan habiskan mereka itu, masih maut-salam tidak dengan satu gerakan apapun. Itu sudah rencana ilahi. Begitu hebatnya, seperti misil atau satu senjata yang begitu sekatilontaran, sudah hancur semua. Nah ini itulah yang terjadi dengan penyakit pes dan juga gempa bumi. Iya, jadi memperlihatkan juga bahwa ada mujizatnya juga gitu Pak ya. Baik Pak, mungkin tadi memang ini buku sebuah buku yang luar biasa gitu Pak ya. Dan barangkali mengapa buku ini jadi penting gitu Pak dibaca oleh kita gitu terkutama. Begini, sebetulnya ya, beliau mengatakan, setiap manusia dalam fitratnya itu ada suatu kekuatan dan ada suatu daya, talenta untuk berhubungan dengan Allah SWT. Dan Allah SWT pun tidak hanya memilih kepada wahyu itu untuk orang-orang pilihannya saja. Tetapi orang-orang awam yang penuh dosa, yang musyrik pun, itu bisa mendapatkan wahyu. Lalu ada juga orang yang imannya ada, lalu amalannya kurang. Mereka bisa juga mendapatkan wahyu dan petunjuk dari Allah SWT. Nah tetapi, seseorang wujud yang paling paripurna yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itulah klimaksnya. Yang jadi penyempurnaan segala yang wahyu itu diturunkan kepada beliau. Siapa yang mengikuti beliau secara sempurna dengan iman, yakin, dan ikhlas, nah akan mendapatkan buah-buah daripada nikmat yang diberikan Allah kepada beliau juga. Beliau juga ya, jadi buku ini gak cuma penting buat anggota jemaat, tapi juga buat orang lain juga Pak ya. Ini justru menunjukkan bahwa Islam itu hidup. Dan Allah itu hidup, ada, bicara. Dan beliau sebelah sampelnya, bahwa saya mengemukakan pengalaman ini, itu memang sudah dinuatkan bahwa Allah akan datang lagi di akhir jaman ini. Menghidupkan semangat dan perjuangan dari para nabi ini akan dihidupkan untuk menggulkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang hidup. Luar biasa sekali Pak. Ini perbincangan kita luar biasa sekali Pak, tapi sayangnya kita dibatasi waktu Pak. Memang mustahil Pak ya untuk membicarakan buku Hakikat Tuhu waktu ini dalam waktu 25 menit Pak ya. Barangkali mungkin nanti ada program tersendiri kita membahas buku ini ya Pak ya. Tapi Jezakumullah Pak, namunnya telah hadir berbincang-bincang bersama kami di studio. Dan semoga buku Hakikat Tuhu Wahyu ini banyak dibaca oleh tak hanya orang jemaat tapi juga orang lain gitu Pak ya. Baik, insyaAllah. Baik Pak ya. Baik pemirsa MTA, demikianlah bincang-bincang kami bersama Bapak Munirul Islam berkenan dengan buku Kari Agung Hazret Masih Mawad alaih salam yaitu Hakikat Tuhu Wahyu. Saya Ahmad Mustafa, berserta kru yang bertugas, undur dunia terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.